Halo semuanya, hari ini hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 jam hampir jam 4 pagi ya, waktu subuh dan ini adalah catatan trading saya oke, kita mulai dari gold gold kemarin atau tadi malam kena stock loss saya rugi 1 R disini dan sekarang mendekati level kritis apakah gold akan tetap ke bawah dari sini atau dia akan breakout dan kemudian ke atas kalau yang terjadi skenario kedua yaitu ke atas ini akan besar tapi saya tidak tahu yang enak itu tunggu konfirmasi dulu sebenarnya lihat struktur marketnya besok di London Open seperti apa tetapi kalau saya boleh menebak ini sudah tidak enak untuk dibuat jual kalau kita lihat di 1H ini saya hapus dulu ya ini hapus, 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 hapus ini kalau dilihat di 1H kemarin kan oh iya sebentar-sebentar nah kemarin kan ada level resistance disini dia breakout dan retest berarti ini berarti ini jadi support sekarang dan fondasinya disini ini malah cocoknya untuk buy jadi kalau mau buy ini level yang bagus untuk buy atau nanti lihat strukturnya di London Open seperti apa yang penting ini bisa dijadikan fondasi apapun dimanapun open buy-nya ini tidak boleh lewat dari sini stop loss-nya disini stop loss yang bagus jadi kalau lihat strukturnya malah cocoknya untuk buy walaupun apa saja bisa terjadi ya tergantung market tapi kalau kita bandingkan dengan Euro USD seperti ini ini juga sudah tidak cocok untuk level jual nah ini cocoknya malah beli juga sama disini ini kalau saya pasang trendline seperti ini ini cocoknya untuk beli nah kalau saya boleh menebak ini begini 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 breakout pullback dan kesana jadi dari dua market ini gold dan Euro USD kok marketnya lebih cocok untuk beli ya sudah tidak jual lagi untuk AUD USD dan NCD USD juga tidak berjalan bagus kalau dia memang menjual harusnya kemarin ini masih turun ke bawah tapi mereka masih bergerak seperti ini dan bahkan AUD USD sudah melewati poin kritikal untuk jual walaupun belum kena stop loss ya dimanapun jualnya stop loss-nya harusnya disini besok ada CPI mungkin mereka bakal nungguin CPI hari Kamis Kamis ya nah ini ada CPI jam setengah sembilan malam mungkin market akan bergerak secara signifikan secara masif di CPI atau mungkin besok di London Open struktur dasarnya sudah ada jadi yang mau saya catatkan seperti itu market sepertinya sudah tidak beris lagi jadi disini mungkin kita harus berhati-hati untuk buka posisi jual oke sampai disini catatan hari ini jangan lupa baca disclaimer trading itu adalah bisnis yang sangat berisiko Anda bisa kehilangan seluruh uang Anda jadi berkali diri Anda dengan pengetahuan yang cukup tentang dunia trading sampai disini sampai ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati